Kita ke informasi lain, Saudara Gubernur Kalimantan Barat secara resmi mewisuda Hafiz dan Hafizah se-Kalimantan Barat dari berbagai tingkatan umur. Gubernur Sutarmiji berharap para Hafiz dan Hafizah yang diwisuda ini dapat memberikan edukasi yang baik mengenai pembacaan Al-Quran di masa yang akan datang. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengatakan wisuda Hafiz dan Hafizah yang sudah diwisuda sebanyak 1.200 orang. Untuk 30 just sudah hampir 700 orang. Ia mentargetkan untuk 30 just di akhir masa jabatannya dengan wakil Gubernur Rianonsa sebanyak 1.000 Hafizah dan Hafizah. Sutarmiji meminta bagi Hafiz dan Hafizah yang lulusan SMA serta memiliki postur tubuh yang baik disarankan untuk mengikuti tes TNI dan Polri. Untuk tematan SMP pihaknya memiliki pelatihan-pelatihan seperti security dan usaha. Wisuda Hafiz dan Hafizah ini berarti kita yang diwisuda sudah 1.200 orang. Yang 30 just sudah hampir 700. Saya target yang 30 just itu akhir masa jabatan dengan Pak Wakup itu 1.000. Insya Allah tercapai. Kemudian yang 20 just dan 10 just itu bisa 5.000-an. Jadi sekarang yang menghapal masih di lebih 7.000. Saya berharap setelah itu yang 30 just, yang sudah selesai 30 just bisa menerangkan yang mana Tafsir, Tafsir Al-Quran. Gubernur Kalbar Sutarmiji mengatakan selain itu, para Hafiz dan Hafizah juga akan mengikuti ajang seleksi event nasional. Ada perwakilan 4 anak dari Kalbar yang akan mengikuti MTK nasional. Tipe Liputan TVRI melaporkan.